Hukum 2 Kirchhoff Hukum 2 Kirchhoff Hukum 3 Kirchhoff Hukum 2 Kirchhoff Hukum 2 Kirchhoff Dan kita mulai dalam aturan loopnya. Jadi aturan loopnya masih ada yang sama, perbedaannya hanya kita menentukan berdasarkan loopnya masing-masing terlebih dahulu, satu-satu. Oke, kita mulai aturan yang pertama. Pertama katanya tentukanlah dulu arah arusnya. Kita sepakati dari positif ke negatif. Contohnya, misalkan ini kan dari positif ke negatif ke sini, berarti dia bergerak dari sini. Maka berarti I1 dia menuju ke arah sini. Karena dari positif ke negatif. Berarti yang untuk I1 berarti bergerak ke sini. Kemudian untuk I3-nya kan dari sini, maka dia bergerak menuju ke arah bawah arusnya, berarti ini I3. Kemudian untuk yang R2, I2, di sini berarti kita pakai yang dari sini, arah arusnya. Dari positif ke negatif, ingat positif garis yang panjang, negatif garis yang pendek. Berarti dia bergerak dari sini, menuju ke arah sini. Jadi untuk I2-nya berarti dia bergerak ke arah sini, arah panahnya. Berarti ini I2 dan I3-nya tetap sama ya, dia menuju ke arah bawah. Oke, itu sudah menentukan arahnya. Sehingga kalau misalkan kita anggap di sini, kita anggap titik A. Maka berarti dalam keaturan yang pertama kita berlaku yang namanya hukum pertama Kirchhoff. Yang dimana hukum pertama Kirchhoff, ingat, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi kita perhatikan cukup yang I-nya saja. Berarti yang masuk ke arah titik A itu ada I1 dan I2. Maka berarti di sini kita buat I1 tambah I2. Kemudian yang keluar itu berarti ada I3 dari titik A. Maka berarti sama dengan I3. Oke, sampai selesai di sini untuk aturan yang pertama. Oke, kita lanjut aturan yang kedua. Di sini katanya tentukanlah arah loop-nya. Jadi untuk menentukan arah loop-nya, kalian bebas sembarang. Kalian bisa menyempatikannya apakah harus dari yang negatif ke positif, terserah. Tapi biar seragam kita buat dari positif ke negatif ya. Berarti ini kan positif, ini negatif. Ingat, panjang positif, pendek negatif. Maka berarti kalian putar arahnya. Ini loop pertama kita anggap. Kemudian ini kan positif, negatif. Berarti arah loop-nya seperti ini. Ini loop kedua. Oke, untuk yang kedua ini, maka kita menggunakan yang namanya hukum kedua Kirchhoff-nya. Maka kita masuk. Untuk loop pertama, ingat sigma I, sigma V ditambah sigma E sama dengan 0. Kita masukkan untuk loop pertama. Berarti ada I1 di sini. Berarti I1 ini merangkup untuk R1 besar sama R1 kecil. Maka berarti langsung karena dia searah jarum jam, maka nilainya positif. I1 dikali R1 tambah R1 kecil ditambah. Kemudian ada I3 untuk di loop 1. Rangkaiannya ini ya. Berarti I3 dikali R3. I3 dikali R3. Kemudian kita lihat E-nya. Kemudian E-nya yang ketemu adalah kutub negatif. Maka bernilai min E1 sama dengan 0. Kita lanjut ke sebelah ya. Oke. Ingat, peraturan yang ketiga di sini langsung kita samakan dengan loop yang pertama ya. Jika E ketemu kutub positif, maka E-nya bernilai positif. Jika ketemu kutub negatif, maka dia bernilai negatif. Seperti ini tadi. Oke, maka kita masukkan. Karena di sini I1 dikali R1 tambah R1 kecil tambah I3 kali R3 sama dengan. Ini kan negatif, Winda berarti menjadi positif. Sama dengan E1. Ini bisa kita anggap nanti persamaan kedua. Ini yang tadi, ini adalah persamaan pertama. Atau bisa kalian ubah nanti. I1-nya sama dengan I3 kurang I2. Ini berarti pertamaan pertamanya. Kalian bebas apakah mau memilih yang pertama yang ini atau yang ini sama. Kemudian ini persamaan yang kedua. Untuk loop yang pertama selesai. Kita masuk ke loop yang kedua. Loop kedua juga masih sama. Sigma V ditambah sigma E sama dengan 0. Maka berarti V-nya. Berarti untuk yang loop 2, berarti untuk I2 sama seperti I1 tadi. Berarti ada R2 dan ada R2 kecil. Tapi kalau R2 kecilnya ini tidak ada, maka cukup R2-nya besar saja. Maka berarti I2 dikali R2 ditambah R2 yang kecil ditambah. Di sini loop 2 juga ada I3 ya. Karena rangkaiannya yang ini. Maka I3 dikali R3. Kemudian untuk E2-nya. Kita lihat arahnya. Berarti yang ketemu adalah kutub negatif juga. Maka berarti min E2 sama dengan 0. Maka berarti persamaannya. I2 kali R2 tambah R2 kecil. Tambah I3 kali R3. Pindah sama dengan positif E2. Ini persamaan ketiga. Jadi untuk menentukan nanti I1, I2, dan I3-nya. Kalian eliminasi dulu antara persamaan kedua dan persamaan. Tadi kita sudah bahas untuk persamaannya. Kita mulai lanjut untuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini ya. Jadi rangkaiannya di sini sudah ada. Kemudian pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar I1, I2, I3, dan tegangan BD-nya. Oke kita mulai. Kita anggap di sini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Jadi yang ditanya tegangan BD itu adalah yang ini ya. Tegangan yang di sini. Oke kita mulai seperti persamaan tadi ya aturannya. Yang pertama, aturan pertama kita harus menentukan dulu arah arusnya. Ingat arah arusnya. Berarti dari yang positif, kita seragamkan tadi dari yang positif ke negatif. Berarti dari yang kutub positif ke negatif. Berarti bergerak. Berarti I. I di sini kita anggap ini R1, ini R3, ini R2. Kemudian ini E1, ini E2. Oke. Berarti kita buat diketahuinya. Diketahui R-nya ada 1, 2, 3. R1-nya 4 ohm. R2-nya 5 ohm. R3-nya 10 ohm. Kemudian untuk E1-nya itu 32 volt. E2-nya 15 volt. Oke. Yang ditanya untuk yang A itu adalah I1, I2, dan I3. Untuk yang B-nya karena tegangan berarti V, BD. Kita mulai untuk yang A-nya. Untuk yang A, berarti ingat aturan pertama tadi adalah kita harus menentukan arah arusnya. Berarti arah arusnya dari positif ke negatif mengalir. Maka berarti I1 menuju ke arah titik B di sini. Kemudian kan dalam mangka yang pertama, dia turun ke arah bawah. Berarti untuk I3 dia menuju ke arah ke bawah. Oke, kemudian untuk yang I2 ini di sini. Dia menuju ke arah titik B juga. I2 kemudian turun ke I3. Oke, sudah dapat ya. Maka langsung masuk. Sigma I, M. M bisa kalian singkat jadi masuk. Biar singkat. Sigma I, keluar. K itu berarti untuk keluar. Maka berarti I, M-nya, berarti yang masuk di titik B itu ada I1 dan I2. Berarti I1 tambah I2 sama dengan I3. Oke. Karena nanti di sini kita misalkan yang kita cari itu adalah I1. Maka I1 berarti sama dengan I3 dikurang I2. Ini kita anggap persamaan yang pertama. Oke, kita lanjut ke persamaan untuk hukum kedua kirkofnya. Berarti aturan yang kedua harus diingat. Berarti kita harus menentukan arah loopnya. Arah loopnya itu berarti dari positif ke negatif. Sama seperti tadi ya. Berarti arah loopnya seperti ini. Dari garis yang panjang ke kecil. Dan ini juga dari yang panjang ke kecil. Kita anggap yang di sini loop pertama. Di sini loop kedua. Oke. Kita mulai dari loop yang pertama. Ingat, loop yang pertama berarti kita menggunakan hukum kedua kirkof. Berarti sigma V ditambah sigma E sama dengan 0. Masukkan. V-nya berarti I kali R. Berarti R kecil di sini tidak ada ya. Maka berarti langsung R besarnya. Berarti ada R1 dan R3. Berarti ini arahnya berarti positif ya. Masih searah. Maka I1 dikali R1 ditambah. Ini juga masih searah loopnya. Maka I3 dikali R3. Kemudian E-nya yang ketemu adalah kutub negatif duluan. Makanya berarti min E1 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya. I1-nya yang ditanya. Dikali R1-nya 4. Ditambah. I3 dikali R3 dikali R3-nya di sini 10. Langsung aja ya. Kita keluarkan E1-nya bernilai 32. Maka berarti 4. I-nya kita ganti ya. I1 dengan I3 kurang I2. Maka langsung masukkan. I3 dikurang I3 dikurang I2 ditambah 10 I3 sama dengan 32. Oke. Kalikan ke dalam satu-satu ya. Berarti 4 I3 dikurang. 4 I2 ditambah 10 I3 sama dengan 32. Oke. Yang sama I3-nya kita jumlahkan. Maka menjadi 14. I3 dikurang 4 I2 sama dengan 32. Oke. Di sini masih bisa kan? Kita sama-samakan sederhana. Kita bagi semua menjadi 2. Biar lebih sederhana dan tidak terlalu panjang. Maka 14 bagi 2 berarti 7 I3 dikurang 4 bagi 2. 2 I2 sama dengan 32 dibagi 2. 16. Ini persamaan yang kedua. Oke. Kita lanjut. Ini cerita sudah selesai untuk yang loop kedua. Pertama ya. Kita lanjut untuk yang loop kedua. Oke. Loop kedua masih sama dengan loop yang pertama. Menggunakan yang namanya hukum Kirchhoff. Hukum kedua Kirchhoff. Sigma V ditambah sigma E sama dengan 0. Maka kita mulai. Berarti untuk yang rangkaian di loop kedua. Yang ini berarti ada I2 dan I3. Karena dia searah dengan arah loop. Maka berarti nilainya masih positif. Maka langsung kita tulis. I2 dikali R2. Ditambah I3 dikali R3. Kemudian untuk E2-nya. Kita lihat arah loop-nya. Berarti yang ketemu adalah kutub negatif duluan. Maka berarti E-nya menjadi min E2 sama dengan 0. Kita masukkan ya. R2-nya itu 5. R3-nya 10. R3-nya 10. Maka berarti I2 kali 5 ditambah I3 kali 10. Sama dengan. Langsung kita keluarkan ya. Positif berarti E2-nya adalah 15. Maka 5I2 ditambah 10I3 sama dengan 15. Masih bisa ya kita sederhanain. Berarti sama-sama dibagi 5. Maka ini menjadi I2 ditambah 2I3 sama dengan 3. Ini persamaan yang ketiga. Untuk persamaan selanjutnya untuk mencari I2 dan I3-nya disini sudah sama ya. Persamaan 3 dan 2. Yang diketahui I3 dan I2. Maka berarti bisa kita eliminasi langsung. Maka kita eliminasi persamaan yang kedua dan ketiga. Kita masukkan persamaan yang kedua. 7I3 dikurang 2I2 sama dengan 16. Ini tadi. Kemudian kita masukkan ke persamaan ketiga. Biar sejajar maka ini kita buat ke depan ya. Karena tambah gak ada masalah. Maka menjadi 2I3 ditambah I2 sama dengan 3. Oke. Biar lebih mudah kita hilangkan untuk I2-nya. Maka berarti disini kita kalikan 1. Yang di bawah kita kalikan 2. Kita tulis di bawah persamaannya. Ini karena dikali 1 maka tetap ya. 7I3 dikurang 2I2 sama dengan 16. 2 kali 2 berarti 4I3. 1 kali 2 ditambah 2I2 sama dengan 3 kali 2. Berarti 6. Karena disini antara plus dan min maka harus kita tambahkan. Kalau dia min ketemu min baru kita kurangkan. Atau tambah ketemu tambah maka kita kurangkan. Tapi karena dia berbeda maka berarti kita jumlahkan. Maka ini langsung habis ya. Min 2 tambah 2 kan 0. Berarti 7 tambah 4. 11I3 sama dengan 16 tambah 6. 22. Maka I3 sama dengan berarti 22 per 11 sama dengan 2 Ampere. Oke. Selesai untuk I3. Untuk mencari I2-nya kita bisa masukkan disini atau disini sama aja. Nanti kita coba. Jadi ganti I3-nya dengan 2. I2 ditambah 2 kali 2 sama dengan 3. I2 sama dengan ini kan di 2 kali 2 4. Pindah berarti jadi min. 3 dikurang 4 sama dengan min 1 Ampere. Artinya min itu menunjukkan arahnya harusnya berbeda dari yang loop kita buat. Itu dia. Kemudian contohnya yang disini. Berarti hasilnya harus min 1. Kita ganti. 7 kali 2 dikurang 2I2 sama dengan 16. 7 kali 2 berarti 14 ya. Berarti min 2I2 sama dengan 16 dikurang 14. Berarti I2 sama dengan 16 kurang 14 kan 2. Per ini kan min 2. Min 2 berarti hasilnya sama dengan min 1 Ampere. Jadi artinya kalian menggunakan untuk mencari I2 dari persamaan kedua atau persamaan ketiga nilai hasilnya tetap sama. Kemudian untuk nilai I1nya gimana? I1nya tinggal kembali-kembali persamaan yang disini. Maka kita dapat I3nya kan tadi 2. Ingat min ini bukan nilainya. Beda ya dalam fisika min itu adalah arah. Maka min ini tidak dimasukkan. Maka berarti tetap 2 dikurang 1 sama dengan 1 Ampere. Jadi kita dapatkan hasil jawabannya disini. I1nya tadi katanya 1 Ampere. I2nya 1 Ampere. I3nya berarti 2 Ampere. Selesai untuk pertanyaan yang A. Untuk pertanyaan yang B berarti tinggal masuk aja. VBD berarti pada garis BD itu hanya R3. Berarti VBD itu adalah? Di sini ya kita lanjut untuk yang B. VBD berarti I3 dikali R3 aja. Maka I3nya tadi berapa? I3nya 2 dikali R3nya 10. Menjadi VBDnya adalah 20 Volt. Oke. Nah kita lanjut contoh soal yang kedua ya. Jadi contoh soal yang kedua disini ada gambar ya. Seperti rangkaian berikut ini. Maka soalnya perhatikan gambar berikut. Yang ditanya tentukan besar I1 dan tegangan AB. Berarti besar I disini. Tangkaian ini. Kemudian besar tegangan A ke B. Oke. Untuk mencarinya kita cari dulu seperti yang tadi ya. Jadi nanti kita akan coba bahas juga dengan rumus cepatnya. Tapi biar jadi perbandingan kita bandingkan dengan rumus yang sesuai dengan aturan yang dipelajari oleh hukum HOK-nya ya. Hukum Kierkop-nya. Oke. Kita mulai dari yang diketahui. Diketahui ada R1, R2, dan R3. Oke. R1-nya 2 Ohm. R2-nya 2 Ohm. Dan R3-nya 3 Ohm. Oke. Kemudian E1-nya 6 Volt. Dan E2-nya 9 Volt. Kemudian yang ditanya itu adalah I1 dan VAB. Kita mulai dari hukum Kierkop yang pertama. Di dalam aturannya tadi ingat katanya tentukanlah arah arusnya terlebih dahulu. Yang kita samakan itu adalah dari yang positif ke nuju ke yang negatif. Oke. Kita mulai dari yang atas ya. Langkaian yang atas dari yang sini. Maka kita gerakkan. Berarti I2-nya menuju masuk ke arah titik A. Ini I2-nya. Kemudian bergerak ke atas. Berarti menuju R1. Berarti ini I1-nya. Kemudian untuk yang pada rangkaian yang kedua. Kita mulai dari sini. Maka I3-nya menuju ke arah sini. Ini I3-nya. Kita anggap di sini adalah titik P-nya atau titik pusatnya. Maka berarti bunyi hukum pertama Kierkop itu tadi kan adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Maka masukkan yang masuk. Berarti dari arah ini tadi kita dapat yang masuk berarti ada I2 dan I3. Berarti I2 ditambah I3 sama dengan yang keluar adalah I1. Ini kita anggap persamaan yang pertama. Oke. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang kedua kita dapat maka kita ambil dari loop pertama. Oke. Untuk menyelesaikan loop 1 dan loop 2. Kita tentuin dulu di sini adalah loop 1. Dan ini adalah loop 2. Oke. Untuk arahnya itu adalah berarti kita samakan tadi dari yang garis panjang menuju garis yang pendek. Atau dari kutub positif ke kutub negatif. Maka berarti arahnya seperti ini ya. Dan ini juga seperti ini. Jadi kita perhatikan rumus ke hukum kedua Kierkop. Sigma V ditambah sigma E sama dengan 0. Kita lihat loop yang pertama. Loop yang pertama itu ada R1 dan R2. Untuk arah E nya kita lihat dia akan bergerak dari sini. Berarti I1 masih searah ya. Kemudian bergerak dan I2 juga masih searah. Maka berarti bernilai positif. I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2. Oke. Kemudian untuk E nya berarti pergerakan arahnya yang ketemu dua adalah kutub negatif. Maka E nya bernilai negatif. I1 nya sama dengan 0. Kita masukkan R1 nya 2. R2 nya 2. I1 dikali 2 ditambah I2 dikali 2. Ini langsung sama dengan ya. Berarti 6. Maka menjadi kita ganti I1 nya menjadi I2 dan T3. Berarti 2. Masukkan I1 nya. I2 ditambah I3 ditambah 2 I2 sama dengan 6. Kalikan 2 kali I2, 2 I2 ditambah 2 I3 ditambah 2 I2 sama dengan 6. Tambahkan yang I2 ya. Maka menjadi 4 I2 ditambah 2 I3 sama dengan 6. Karena dia lebih sederhana kita sama-sama dibagi dengan 2. Maka menjadi 4 bagi 2, 2 I2 ditambah 2 bagi 2, 1. Maka jadi I3 sama dengan 6 bagi 2, 3. Ini persamaan yang kedua. Oke, selesai untuk persamaan yang kedua. Kita lanjut persamaan yang ketiga. Berarti kita menggunakan untuk loop yang kedua. Oke, untuk loop 2 berarti masih sama ya. Hukum Kirchhoff yang kedua sigma V ditambah sigma E sama dengan 0. Kalau dalam loop kedua berarti ada R2 dan R3 berarti I2 dan I3. Kemudian untuk E nya ada E1 dan E2. Kita perhatikan. Untuk dari sini ya tadi kita tarik loopnya. Berarti untuk I3 masih searah ya arah panahnya. Kemudian untuk I2 ternyata arahnya berbeda. Sudah berlawanan. Maka menjadi nanti I2 nya negatif. Oke. Untuk E1 nya kita ketemu dengan kutub positif. Dan E2 nya kita ketemu dengan kutub negatif. Kita mulai. Berarti I3 tadi ketemu sejajar ya searah. Maka I3 bernilai positif. I3 dikali R3. Kemudian I2 nya berlawanan arah. Kan dia bergerak ke sini. Maka karena berlawanan arah. Maka menjadi negatif. Berarti min I2 dikali R2. Kemudian E1 nya ketemu dengan kutub positif. Berarti ditambah E1. Kemudian bergerak kembali. Dan ketemu dengan E2 adalah kutub negatif. Berarti dikurang E2 sama dengan 0. Kita masukkan. R3 nya 3. R2 nya 2. Maka berarti I3 kali 3 dikurang I2 dikali 2 ditambah 6 dikurang 9 sama dengan 0. Di sini ya. E1 nya 6. E2 nya 9. Maka menjadi 3 I3 dikurang 2 I2. Ini 6 kurang 9 kan min 3. Kita pindahkan ke sama dengan menjadi positif. Maka jadi sama dengan 3. Ini persamaan yang ketiga. Sudah selesai sampai disini. Maka berarti sama seperti tadi. Kita eliminasikan. Eliminasi persamaan kedua dan ketiga. Oke. Untuk persamaan kedua berarti 2 I2 tambah I3 sama dengan 3. 2 I2 tambah I3 sama dengan 3. Untuk persamaan yang ketiga. Di sini kan I3 dulu baru I2. Kita sejajarkan. Karena di sini min maka min. 2 I2 ditambah 3 I3 sama dengan 3. Sama ya. Berarti. Ingat. Karena di sini tandanya 1 positif 1 negatif. Maka berarti harus kita jumlahkan. Maka 2 ditambah min 2. Habis ya. Maka jadi 1 tambah 3 menjadi 4 I3. Sama dengan 3 tambah 3 6. Maka I3 sama dengan 6 per 4 atau 3 per 2 ampere. Oke. Selesai untuk I3. Tapi yang ditanya adalah I1-nya. Maka kita masuk untuk cari I2-nya. Di sini ya. Kita masukkan 2 I2 ditambah masukkan I3-nya. 3 per 2 sama dengan 3. Maka 2 I2 sama dengan 3. I3 ini kan pindah kurang. 3 per 2. Cara cepatnya. 2 kali 3 6 dikurang 3. Berarti 3 per 2. Maka I2 sama dengan 3 per 2. Ini 2 per 1. Pindah ke sini. Jadi kali 1 per 2. Atau gini. Biar ini hilang. 2-nya maka di sini dibagi 2. Maka di sini juga harus dibagi 2. Atau dikali 1 per 2. Sama dengan jadinya 3 per 4 ampere. Oke. Selesai untuk I2-nya. Kita lanjut ke I1 di sini. Karena yang ditanya adalah I1-nya. Maka I2 berarti 3 per 4 ditambah I3. 3 per 2 sama dengan I1. Kita samakan penyebutnya. 4 sama 2 berarti 4. 4 bagi 4, 1 kali 3, 3. 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. Berarti I1-nya menjadi 9 per 4 ampere. Ini untuk I1-nya. Oke, berarti I1-nya yang kita jawab adalah 9 per 4. Kita masuk ke VAB-nya. VAB berarti hanya R2 dan E1. Dan yang ketemu adalah kutub positif. Karena dari A ke B. Maka berarti I2 dikali R2 ditambah 6. Atau belum ditambah 6 ya. Kita buat I1 dulu. Maka I2-nya kan tadi kita dapat 3 per 4. 3 per 4 dikali R2-nya 2. Berarti 3 per 4 kali 2 ditambah 6. Sama dengan ini kan jadinya 6 per 4 ditambah 6. Sama kan penyebut. Atau langsung. 6 kali 4 berarti 24 ditambah 6 berarti 30 per 4. Atau 6 kali 4. Ini salah. Bentar. Oke. Di sini, karena di sini tandanya di sini arah I2-nya itu lawanan arah ya. Dengan AB. Maka di sini jadinya min negatif ya. Min. Di sini min. Maka di sini min. Maka berarti 6 kali 4 berarti 24. 24 dikurang 6 berarti 18 per 4 volt. Ini dia jawabannya. Oke. Ini cara panjangnya. Tadi kan kita udah dapet jalan panjangnya seperti tadi. Dimana I1-nya kan 9 per 4 ampere. VAB-nya tadi kan kita dapet adalah 18 per 4 volt. Ini kan kita dapet. Jadi untuk cara cepatnya, yang pertama langkahnya itu perbedaannya di sini. Arah arus di sini, maka harus kita buat semua sama dengan 0. Jadi untuk penggambarannya gini ya. Kita ulang. Ini kan gambarnya tadi. Untuk perbandingannya. Oke. Kemudian di sini. Ini titik B, ini titik A-nya. Oke. Nah. Di sini 2 ohm. 2 ohm. Ini 6 volt. 9 volt. Dan ini 3 ohm. Oke. Jadi kalau perbedaannya pada rumus cepat, yang kita buat di titik A ini, kita buat semua arah I-nya itu harus keluar dari titik. Maka berarti untuk I1 di sini ya. Ini R1 tadi R2, R3, E1, E2. Maka dia I1-nya keluar, I2-nya juga keluar, dan I3-nya juga keluar. Jadi syaratnya, semua dari arus itu harus keluar cara cepatnya. Maka berlakulah hukum pertama Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Karena dia keluar semua, berarti yang masuk adalah 0. Sama dengan, tambahkan semua, I1 tambah I2 tambah I3. Oke. Berarti jika kita ketemu I1, I2, dan I3, nilainya adalah 0. Maka berarti kita cari VAB. Karena VAB ya. VAB yang pertama itu berarti, lihat ada 3 langkah untuk gerak dari A ke B. Yang pertama dari yang ini ya, I1. Sampai ke sini ini namanya VAB. Kemudian, dari yang I2, di sini ya, A ke B langsung. Dan yang ketiga itu dari yang I3, dari arah bawah. Jadi kita buat VAB1. Yang arah atas itu VAB1. Ini kemari VAB2. Dan yang dari bawah kita anggap yang ketiga. Maka VAB1, rumusnya berarti yang ketemu hanya R1. Maka berarti rumusnya jadi I1 dikali R1. Sama dengan I1-nya tadi kan yang ditanya, I1 dikali 2. Oke. Kemudian, VAB yang kedua, itu kan tadi ada R2 dan E1. Berarti I2 dikali R2 ditambah Atau kita buat rumusnya dulu. Ditambah dengan E1. Untuk VAB yang ketiga, itu berarti R3 ketemu dengan E2. Berarti I3 kali R3 ditambah E2. Kita masukkan angkanya. VAB1 itu kan berarti jadinya karena R-nya 2, maka menjadi 2I1. VAB2 itu berarti menjadi karena R-nya 2, E-nya 6, berarti 2I2 ditambah 6. Kemudian VAB3 itu jadinya 3I3 ditambah 9. Oke. Sudah? Kemudian setelah kalian masukkan angkanya, kalian harus samakan semua penyebut untuk yang I1, I2, dan I3. Biar sama, maka berarti di sini harus kali 3, di sini juga dikali 3, dan di sini dikali 2. Maka VAB yang pertama itu menjadi 2 kali 3, 6I1. Karena di sini kali 3, maka jadi 3 VAB. Kemudian di sini juga kali 3, 3 VAB. Untuk yang kedua, itu sama dengan 2 kali 3, berarti 6I2 ditambah 18. Oke. Untuk yang ketiga, 2 VAB. Untuk yang ketiga, sama dengan, berarti 6I3 ditambah 18 juga, sama. Maka cukup kalian jumlahkan. 3 tambah 3, 6 tambah 2, berarti 8 VAB. Sama dengan, karena ini sama 6 ya, 6 dikali I1 tambah I2 tambah I3 ditambah 18 tambah 18, 36. Ingat, I1 tambah I2 tambah I3 kan 0. Maka 0 kali 6, langsung 0. Maka bisa kita tulis, 8 VAB sama dengan 36. Maka VAB sama dengan 36 per 8 atau 18 per 4 volt. Oke, berarti udah sama ya VAB-nya. 18 per 4 volt. Untuk I1-nya, untuk I1-nya, tadi kan VAB kita dapat 36 per 8. Rumus di sini, untuk I1-nya kita ambil yang ini aja. Maka, VAB sama dengan 2 kali I1. Masukkan VAB-nya. 18 per 4 sama dengan 2 I1. Maka I1 sama dengan 18 per 4 dikali, karena 2 per 1 ya, jadi 1 per 2. Berarti I1 sama dengan 18 per 8 atau sama-sama bagi 2 menjadi 9 per 4 ampere. Dan jawabannya sama, 9 per 4 ampere. Oke, ini jalan pendeknya, ini jalan panjangnya, tapi nggak semua berlaku. Dia hanya berlaku dengan kategori bentuk soal yang seperti ini aja. Oke? kemudian, oke? Terima kasih.